Halo guys, selamat datang di channel Pecinta Drama. Di sini kita akan membahas seputar drama-drama yang menarik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang drama Cina yang sangat menarik dan seringkali dianggap sebagai drama Korea, padahal drama itu sebenarnya adalah drama Cina. Seperti di judul, drama itu adalah Put Your Head On My Shoulder. Ini adalah data-data dari dini drama. Pembaran utamanya adalah Lin He yang berperan sebagai Gu Wei, dan Xing Fei yang berperan sebagai Setumo. Jumlah episodenya ada 24 episode, diproduksi pada tahun 2019, dan diangkat dari novel karangan Cao Kangkan. Oke, kita balik lagi. Mari kita bahas drama ini. 1. Drama apa sih ini? Setumo adalah seorang mahasiswi akhir jurusan akutansi, telah lama menyukai teman masa kecilnya Fu Pei. Namun Fu Pei yang memiliki jiwa bebas dan kurang memiliki rasa tanggung jawab, berulang kali justru membuat Setumo kecewa dengan tingkanya. Di saat itu, Setumo bertemu dengan Gu Wei, salah satu teman Fu Pei yang merupakan seorang mahasiswa jurusan fisika yang sangat jenius yang hanya memiliki kata belajar di hidupnya. Setiap kali Setumo mengalami masalah dan Fu Pei tidak berada di sisinya, dialah yang selalu membantu Setumo. Hingga suatu hari, ibu Setumo menyuruhnya untuk pindah ke sebuah rumah milik temannya yang lokasinya lebih dekat dengan perusahaan tempat Setumo melakukan magang. Setumo pun atas desakan ibunya akhirnya menyetujui hal itu. Namun siapa sangka ternyata Gu Wei yang merupakan anak dari teman ibunya sekaligus pemilik rumah tersebut juga tinggal di sana. Mereka pun memulai kehidupan tinggal bersama mereka. Bersama dengan berjalannya waktu, jarak di antara mereka pun mulai menghilang. Hari-hari hangat yang mereka lalui bersama menumbuhkan perasaan di antara mereka. Sementara itu, Fu Pei yang mengetahui bahwa Setumo dan Gu Wei tinggal bersama mulai curiga pada hubungan mereka. Dan ketika ia mengetahui bahwa mereka telah berpacaran, ia patah hati dan menyesali segala kesempatan yang telah dia lewatkan. Di saat itu, Wang Xian, salah satu teman Setumo yang ternyata memiliki perasaan terhadap Fu Pei, muncul dan meminta Fu Pei untuk memberinya kesempatan. Hubungan Gu Wei dan Setumo juga harus diuji saat seorang aktor bernama Lin Sechun yang arogan, namun sebenarnya lembut, jatuh hati terhadap Setumo. Dan kakak senior Gu Wei, Xie Yuyin, menunjukkan rasa terhadap Gu Wei. Selain itu, Gu Wei yang sangat menyukai ilmu pengetahuan mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Jerman. Namun itu artinya, ia harus berpisah dengan Setumo. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalian bisa nonton sendiri, nama ini. 2. Bagaimana Sin Romance-nya? Seperti yang sudah pernah gue katakan sebelumnya, kalau gue adalah pecinta drama romance. Jadi saat bahas drama-drama, pasti poin ini akan gue taruh. Kalau menurut gue, sin romance-nya sangat banyak, karena balik lagi, ini adalah drama romance. Yang memfokuskan pada adegan-adegan romantisnya. Di nindrama, Lin Yi yang berperan sebagai Gu Wei memiliki sifat yang bisa gue bilang sebagai cool boy. Kenapa? Karena Gu Wei itu tipe orang yang tidak banyak bicara, tetapi membuktikan cintanya lewat tindakan-tindakan yang dia lakukan untuk orang yang dicintainya, yaitu Setumo. Dia juga adalah orang yang mau berjuang demi wanita yang dicintainya. Oleh sebab itu, gue bisa bilang dia adalah cool boy. Dengan 24 episode-nya, drama ini menyajikan kisah cinta yang bisa gue bilang lengkap. Seperti yang sudah gue bilang panjang lebar tadi di topik sebelumnya. Jadi kalian bisa nonton sendiri drama ini. 3. Bagaimana Ending-nya? Ending-nya aman-aman saja. Tidak menggantung kayak drama Korea Goku Malibu yang sudah pernah gue bahas, dan anime Kimi no Nawa. Tapi yang bisa gue bilang kalau drama Put Your Heart on My Shoulder ini dapat mengakhiri dramanya dengan sangat baik. Karena saat sudah sampai pada ending dari drama ini, gue merasa sudah puas dengan apa saja yang telah disajikan oleh ini drama. Tidak seperti kebanyakan drama-drama romance Jepang yang ceritanya ada cewek suka cowok, mereka berpacaran, ada konflik sedikit, bertengkar, eh balik lagi, pelukan, ciuman, dan tamat. Jadi bagi kalian yang suka melihat drama yang full package, gue saranin untuk nonton drama Put Your Heart on My Shoulder ini. Itulah pembahasan drama Cina Put Your Heart on My Shoulder menurut pecinta drama. Jika teman-teman punya saran apa lagi yang akan dibahas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan itu aja dari gue pecinta drama, jangan lupa subscribe. Bye-bye.